Oke ini ya uangnya langsung masuk ke akun Gopay saya menjadi total saldonya Rp2.150.809 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara pinjam uang di Gopay tanpa KTP Oke disini saya sudah membuka aplikasi Gopay nya dan disini saldo Gopay saya sekarang baru ada Rp11.000 ya Kemudian ada Rp755.000 mau hangus Oke disini saya akan mau membuat cara langkah-langkah untuk cara pinjam uang di Gopay tanpa KTP Oke pastikan akun Gopay kalian sudah diverifikasi ya Nah setelah itu kemudian kalian akun Gopay kalian sudah ke Gopay letter ya disini sudah di upgrade ke Gopay letter Agar kalian bisa bertransaksi dan menerima saldo Gopay dengan pinjaman saldo Oke untuk caranya pertama-tama kalian sudah mengupdate aplikasi Gopay nya dan ke Gopay letter setelah itu kalian bisa mengunjungi yaitu Shopee ya Disini kita klik bagian yang Shopee Oke setelah itu kemudian disini ada saldo Shopee saya ada Rp24.925 Setelah itu kemudian kalian bisa mengunjungi di panelusuran ya disini Setelah itu kalian bisa mengetiknya di pencarian yaitu pinjam saldo dana SP letter ya disini Pinjam saldo dana SP letter Oke setelah itu kalian bisa mengunjungi toko yang menyediakan pinjaman saldo Gopay Ya disini banyak banget toko-toko yang menyediakan pinjaman saldo Gopay Seperti OVO, Gopay, kemudian SPL, Shopee Pay letter link aja dana ya Jadi kalian tinggal memilihnya saja Oke disini saya mengklik bagian yang saldo semua bisa proses langsung masuk ya Top up OVO saldo dana SP Ya ini penjualannya ada Rp1.100 terjual dan rantingnya Rp4.900 Oke pertama-tama kalian bisa mengecek tokonya Ini tokonya masih aktif ya Aktif 40 menit yang lalu dari Kabupaten Kerawang Setelah itu kalian bisa mengecek di tokonya langsung ya Misalkan pinjam ya Pinjam saldo Gopay sebesar 1 juta ya Rp1.000.000 Rp1.000.000 Kemudian kalian bisa memasukkan nomor yang terkait di akun Gopay kalian ya Seperti ini Ini sebagai formalitas terlebih dahulu agar video ini cepat selesai Pinjam saldo Gopay sebesar Rp1.000.000 Kemudian masukkan nomor HP yang terkait di akun Gopay kalian Langsung kita klik bagian yang gerim Ya oke kalau sudah klik gerim dan sudah terbalas oleh tokonya Kemudian kalian bisa pilih variasi Oke setelah itu kemudian ini pinjaman mulai dari Rp300.000.000 hingga Rp2.000.000 Sekian ya Oke saya akan pinjam Rp1.000.000.000 Jadi saya cat tadi Rp1.000.000.000 Kemudian kita klik beli sekarang ya Klik beli sekarang kemudian disini membayarnya itu Rp1.000.000 Rp100.000.000.000 Rp51.000.000 ya Ini ada rinciannya ya Disini ada rinciannya Kemudian kalian bisa pilih metode pembayaran ya Dan disini pembayarannya bisa melalui Sibank Bayar Instan Kemudian transfer bank juga bisa ya Kemudian bank direct juga bisa ya Misalkan saya menggunakan pembayarnya menggunakan bank BRI yang ini Klik bank BRI Kemudian kita klik konfirmasi ya Seperti ini Dan kalian bisa mengklik bagian yang buat pesanan ya disini Klik buat pesanan Kalian bisa menyalin kode virtual akun BRI Kita klik salin Kalian bisa membayarnya bisa melalui internet banking bank BRI Kalian di HP Itu ya cara-caranya untuk cara pinjam uang di Copay Dan disitu kalian bisa membayarnya secara cicil Oke ya kurang lebihnya seperti itu Cara membayar Cara pinjam uang di Copay Tanpa KTP Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!